Pengemudi Ojek Online ini bersikeras menolak sepeda motornya diangkut oleh petugas Sudin Perhubungan yang tengah menggelar razia parkir liar di Jalan Ahmadiyani, Cempakaput, Jakarta Pusat. Keributan nyaris saja terjadi jika saja petugas meladeni amarah pengemudi Ojol yang mengaku tengah mengambil pesanan. Tak hanya sejumlah motor Ojol, petugas juga mengangkut paksa sepeda motor milik pegawai supermarket yang kedapatan parkir di atas trotuar. Meski sadar telah menyalahi aturan, para pelanggar menyayangkan sanksi angkut paksa kendaraan yang menyulitkan mereka untuk melanjutkan aktivitas. Baru kali ini soalnya baru dari bengkel motor yang kemarin habis dijual. Biasanya member, gue punya member dalamnya kok, cuman belum ganti plat nomor baru hari ini gak pake motor yang itu. Tau, cuman kan mendesak sebuah sehari doang kan. Ini nanti mau diurus buat masukin ke dalam. Jadi gimana ya? Pokoknya konfirmasi dulu, saya juga baru pertama loh naruh di sini beneran. Iya sering diangkut cuman kan nih, yang pada gojek-gojek ini kan. Gojek-gojek online kan pada odoran gokut di dalam ngambil di dalam kan. Motor taruh di luar. Kita secara rutin, ada beberapa-bapa titik yang kita jadi dikumpul dari Ojol maupun Opang, kita lakukan operasi. Tapi dalam kenyataan, bapak-bapak bisa lihat sendiri, selalu ada pengulangan blokasi yang sama untuk melanggar larangan parkir baik di terolah atau ke pinggir jalan. Mungkin ke depannya, harapan kami bisa ada regulasi yang bisa memberi efek jerat terhadap mereka ini. Entah itu dendamnya ditinggikan, atau bisa dikandangin motornya barang dua hari gitu loh. Kalau seperti ini terus, memang kita merasa kita harus kuat-kuatan secara fisik maupun strategi bagaimana untuk menjaring mereka. Sepanjang razia digelar, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan roda dua yang kedapatan parkir sembarangan di atas rotoar dan bangu jalan. Seluruh kendaraan selanjutnya dibawa ke kantor Sudin berhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal. Terima kasih.